Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andre Alfiansyah Saya merupakan salah satu santri di Pondok Pesantren Terbuka Gratis Al-Ishroq Asal saya ke Bayoran Lama, Jakarta Selatan Awal mula saya masuk ke Pondok Pesantren Terbuka Gratis Al-Ishroq Ketika saya melihat satu lembaran pendaftaran di sebuah masjid Yang dimana Pondok Pesantren Terbuka Gratis Al-Ishroq Sedang mengadakan penerimaan santri baru Awalnya saya sedikit heran dan tidak percaya Kok ada di Jakarta Pondok Pesantren yang menggratiskan biaya pendidikan Nah mulai dari situ saya putuskan Saya ingin mendaftarkan diri untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Tersebut Dan saya pun mencari, saya menelusuri Hingga akhirnya saya benar-benar menemukan Bahwasannya ada Pondok Pesantren yang benar-benar menggratiskan biaya pendidikan Dan Alhamdulillah selama berada di Pondok Pesantren ini dan belajar disini Saya merasakan banyak perubahan yang terjadi pada diri saya Yang awalnya saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mengerti apa-apa Tapi dalam kurun waktu yang singkat kurang lebih enam bulan Saya dapat membaca dan memahami isi dari Kitab Kuning Dengan apa? Dengan satu buah metode Yang dimana metode tersebut adalah Karangan daripada Tuan Guru Mulia Bapak Kiai Haji Suherman Mukhtar S.I.M.A Atas izin Allah, Tuan Guru diberikan kekuatan untuk mengarang Satu metode yang diberi nama Asilati Dalam metode tersebut terdapat dua buah buku Yang dimana yang pertama adalah Asilati Sorok Dan yang kedua Asilati Nahu Dengan dua buku ini, Santri tidak dibebani banyak hafalan Akan tetapi dituntut untuk giat, mutla'ah, dan muzakaroh Insya Allah, Santri yang bersungguh-sungguh dalam kurun waktu enam bulan Dapat membaca dan memahami isi daripada Kitab Kuning Selain membuat satu metode yang mempermudah para Santri Untuk membaca dan memahami Kitab Kuning Tuan Guru Mulia juga menerapkan beberapa peraturan Yang wajib bagi para Santri untuk melaksanakannya Kenapa? Karena manfaat daripada peraturan tersebut Akan kembali kepada diri-diri para Santri tersebut Di antaranya yang pertama Wajib bagi para Santri mengerjakan sholat sunnah Baik sholat sunnah rawatib, duha, tahajud, dan lainnya Dan yang kedua, yaitu wajib bagi para Santri membaca Al-Quran Kenapa? Karena diwajibkan di pondok pesantren kami Hatam satu kali dalam satu bulan Dan yang ketiga, yaitu wajib bagi para Santri Setiap harinya mutla'ah dan muzakaroh Kenapa? Karena dengan muzakaroh, dengan mutla'ah Insya Allah bertambah wawasan pengetahuan bagi para Santri tersebut Dan kami sangat bangga kepada guru kami Karena kami merasakan dampak yang begitu sangat Atas peraturan-peraturan dan metode yang beliau buat Dan beliau bagi kami itu merupakan guru yang begitu ikhlas ketika mengajar kami Ada kalanya beliau serius ketika mengajar kami Dan ada kalanya pula beliau memberi kami sedikit candaan Agar kami tidak penat di dalam memahami pelajaran Dan saat ini, Tuan Guru Mulia beserta pondok pesantren kami Sedang berjuang agar bagaimana pondok pesantren kami ini Tetap gratis hingga hari kiamat nanti Yang saat ini, pondok pesantren kami sedang membeli Sebidang tanah seluas 234 meter persegi Dengan biaya yang Masya Allah begitu besar Kurang lebih 2 miliar 100 juta Yang insya Allah tanah ini akan kita peruntukkan Untuk membangun satu usaha yang dapat menopang Biaya pendidikan maupun ekonomi di pondok pesantren kami Oleh karena itu, para sahabat jamaah dan terkhusus kaum muslimin wal muslimat Mari sama-sama kita menabung dari dunia yang insya Allah kita akan petik Hasilnya nanti di akhirat kelak Bagaimana caranya? Yakni, dengan ikut serta di dalam pelelangan wakuf tanah ini Yang satu meter wakuf tanah ini seharga 10 juta rupiah Maka dari itu, bagi sahabat para jamaah dan khususnya kaum muslimin wal muslimat Yang ingin ikut serta di dalam pelelangan wakuf tanah ini Bisa hubungi nomor ini Atau transfer langsung ke rekening ini Dan yakinilah sahabat jamaah terkhusus kaum muslimin wal muslimat Jikalau kita bersedekah Atau kita menabung, kita pindahkan harta kita dari dunia Yang insya Allah akan kita petik di akhirat kelak Itu harta kita bukannya malah habis Bukannya malah berkurang Akan tetapi malah bertambah, bertambah dan akan bertambah Sebagaimana Telah dijelaskan di dalam kitab Mawa Yuzul Usfuriah Yang disitu dijelaskan bahwasannya Apabila umat baginda Rasulullah SAW bersedekah satu Maka Allah akan ganjar dengan satu kebaikan Tapi baginda Rasulullah masih memohon agar Allah tambahkan untuk umatnya Lalu seketika itu Allah pun mengijabahkan permintaan baginda Jadi apabila umat baginda bersedekah satu Maka Allah akan ganjar dengan dua kebaikan Baginda masih memohon lagi yang lebih untuk umatnya Lalu Allah mengijabahkan kembali Apabila umat baginda bersedekah satu Maka Allah akan ganjar dengan sepuluh kebaikan Lalu lagi-lagi Baginda memohon untuk umatnya agar ditambah lebih lagi Kata baginda Lalu Allah mengijabahkan kembali Ketika umat baginda Rasulullah bersedekah satu Maka Allah akan ganjar dengan tujuh ratus kebaikan Mudah-mudahan ini dapat menggerakkan hati kita Agar mau bersedekah Dalam artian menabung Harta kita di dunia Agar kita dapat memetik hasil yang kelak di akhirat Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah Yang berlombak-lombak Di dalam kebaikan untuk perjuangan agama kita Sebelum saya akhiri ini Mari sama-sama kita doakan Semoga pembelian Wakaf tanah ini segera terlunaskan Dan semoga apa-apa yang dicita-citakan oleh Tuhan Guru Mulia Apa-apa yang menjadi hajat pondok pesantren kami Dapat tertunaikan dengan segera Amin Ya Allah Ya Rabbul Anamin Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh